oke lah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro komputer bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara memburning tentang cara membuat bootable windows melalui handphone android ya tentunya untuk teman-teman nih yang punya laptop yang bermasalah misalkan blue screen tidak bisa di serpi secara sistem terus harus install ulang dan teman-teman belum punya bootable windowsnya misalkan karena bagaimana mau bikin bootable nya sedangkan laptopnya rusak gitu kan maka disini saya akan kasih solusi untuk teman-teman yang lagi rusak lagi error ya cara bikin bootable windowsnya untuk install ulang yaitu dengan menggunakan handphone android nah yang terpenting itu teman-teman download dulu file windowsnya sudah saya taruh di deskripsi ya link cara downloadnya melalui handphone android nah ketika sudah download yang kita butuhkan adalah aplikasi aplikasi jarship untuk mengekstraknya ya mengekstrak file rar menjadi iso file iso itu yang akan kita menjadikan bootable ke usb dan kita juga membutuhkan konektor otg untuk menyambungkan flash disk ke handphone ya seperti itu ya dan kita juga membutuhkan aplikasi iso 2 usb nah ini aplikasi untuk membuat bootable usb melalui handphone android ya seperti itu nah itulah yang kita butuhkan dan siapkan juga flash disknya lanjut ke caranya seperti apa silahkan sambungkan flash disk dengan otg ke handphone android ya silahkan sambungkan nah biasanya sudah terdeteksi disini ya jika tidak terdeteksi silahkan buka pengaturan dan atur kecerahan ya kecerahan slip agar apa agar android tidak cepat slip ya nah selanjutnya teman-teman ketik disini otg untuk mencari settingan otg nah ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya nah karena kalau misalkan ini belum teraktifkan usb tidak terbaca di handphone nah akan saya jelaskan dulu ya mengenai handphone android jadi handphone android itu ada yang support otg ada yang tidak support otg jadi untuk android yang tidak support otg tentunya tidak bakalan bisa ya menggunakan cara ini cara ini hanya untuk handphone android yang support otg tapi kebanyakan sih handphone-handphone keluaran 2017 ke atas lah sampai sekarang ya kebanyakan sudah mendukung konektor otg cuma perbedaannya cara mengaktifkannya ada yang langsung ada yang cara ini diaktifkan dulu di pengaturan seperti itu ya nah ketika di pengaturan otg sudah kita aktifkan disini kan diatasnya sudah langsung terbaca ya otg tersambung surat itu berarti sudah terdeteksi ya teman-teman ya selanjutnya teman-teman buka flystore kita akan download aplikasi iso 2 ya iso 2 usb nah tulis aja disini usb otg gitu nanti akan saya arahkan mana aplikasi yang harus download nah teman-teman download iso 2 usb no root ya yang ini silahkan download dan install terlebih dahulu di handphone-nya nah tunggu saja ya tidak lama akan terinstall nah jika sudah terinstall maka close dulu semuanya tab-tab yang berjalan ya silahkan di close semuanya silahkan teman-teman buka aplikasinya ya aplikasi yang tadi kita download di playstore nah silahkan ini teman-teman checklist dan klik ok sebenarnya tidak di checklist juga tidak apa-apa ya yang penting teman-teman klik ok saja nah maka tampilan awal seperti ini teman-teman ya jadi yang pertama teman-teman pilih pick usb to drive ya ini untuk memilih flash disk kita ya nah silahkan pilih toshiba karena flash disk saya bermerek toshiba nah selanjutnya teman-teman yaitu cari file isonya tentunya di folder download ya nah nah ini hasil ekstrakan ya sudah file iso nah ini file nya tidak perlu di ekstrak lagi ya karena file nya sudah file iso jadi kalau misalkan di ekstrak itu file nya jika file nya rare ya dan cara mengekstrak nya sudah saya taruh link di deskripsi ya silahkan dipilih dan di ok jangan lupa juga untuk memformat flash disk nya ya nah seperti ini ketika sudah dipormat maka akan seperti ini tampilannya ya namun akan saya jelaskan juga ini memformat ini artinya memformat semua file yang ada di plastik ya teman-teman ya termasuk foto video gambar yang kayak gitu jadi dipastikan plastik nya itu sudah kosong sudah kosong ya sudah tidak ada file nya atau sudah di backup seperti itu ya nah ini untuk persyaratannya plastik nya minimal 4GB atau lebih bagusnya lebih lah 8GB lah untuk untuk biar aman lah ya biar cukup gitu penyimpanannya jadi kalau sudah dipastikan ini plastik nya sudah kosong atau sudah di backup silahkan teman-teman klik ok saja ya jadi ketika tampilan ini teman-teman klik ok maka akan muncul seperti ini proses memformat dan membuat bootable USB sedang berjalan nah ini proses ini bisa memakan waktu 20 menit sampai 30 menit ya jadi tergantung kecepatan kecepatan prosesor handphone nya jadi teman-teman silahkan ditunggu saja sabar ya karena ini videonya saya percepat jadi durasinya pun tidak terlalu panjang agar teman-teman juga tidak jenuh ya menontonnya nah misalkan di proses ini teman-teman gagal nih wah gagal gitu teman-teman langsung komen aja di komentar ya tanyakan ke saya mas ini gagal gitu gimana solusinya ya nanti akan saya kasih solusi dan biasanya sih gagal itu dikarenakan plastiknya harus dipormat dulu melalui handphone ya jadi jangan dipormat melalui aplikasi pengaturan pengaturan format usb itu ada ya dan kalau misalkan masih bingung ya langsung whatsapp saya boleh dikirim gambarnya sambil bertanya lah seperti itulah bertanya yang baik ya kalau misalkan minta solusi karena bertanya sambil mengirim gambar itu enak gitu ngarahinnya ya ini silahkan teman-teman tunggu saja nanti kan ada iklan seperti ini nih silahkan teman-teman tunggu aja iklannya jadi semakin iklannya dibiarkan semakin cepat proses burningnya ya memang seperti itu ya kebijakan aplikasinya seperti itu atau teman-teman langsung bisa meng-close-nya juga enggak apa-apa silahkan tekan exit ini ditunggu saja ya ya prosesnya lumayan lama cuma kan sangat berguna ya untuk kita yang penting ini proses 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 burningnya jangan sampai gagal atau misalkan kesenggol nih USB OTG nya nah itu akan gagal ya tentunya ketika proses ini handphone jangan digunakan dulu atau jangan jangan slip ya jangan layarnya jangan mati misalkan teman-teman nih buka aplikasi lain gitu nah itu enggak disarankan ya karena proses burning ini akan akan terpaus akan berhenti gitu jadi saran saya ini ditunggu saja paling lama setengah jam lah ya sabar ya nah dan iklan ini pasti akan selalu muncul ya teman-teman ya silahkan teman-teman close aja atau misalkan mau ditonton enggak apa-apa ditonton saja ini sengaja saya burning nya windows nya itu yang ukuran 2,5 giga yaitu windows 10 super lit artinya super ringan windows ini bisa di install meskipun di laptop dengan kecepatan standar ya meskipun spesifikasi standar bisa di install dengan windows 10 super lit ini seperti itulah ya ya intinya agar agar cepat lah proses bootable nya proses burning nya dan proses install ataupun nanti ketika di install di windows eh di laptop laptop nya tidak tidak lemau tidak lambat tidak keberatan lah intinya ya seperti itu nah nah untuk fungsinya bootable sendiri itu fungsinya banyak ya untuk memperbaiki sistem membackup data ataupun install ulang dan lain sebagainya ya fungsinya banyak ini nanti ada iklan lagi nah iklan lagi ya silahkan ditunggu saja jangan bosan menonton iklan karena ya seperti inilah kita kita menggunakan aplikasinya dan aplikasi mendapat bayaran melalui iklan itu ya jadi wajar saja kalau misalkan ada iklan sekali lagi untuk teman-teman yang belum paham atau belum mengerti atau yang masih bingung gitu ya jangan sungkan jangan malu bertanya di kolom komentar atau langsung whatsapp yang sudah saya sediakan di deskripsi ya sudah sediakan di deskripsi dan untuk teman-teman yang masih bingung untuk cara mendownload windows nya sudah saya siapkan juga link di deskripsi cara download cara ekstrak file rar menjadi iso nya seperti itu pokoknya ditanyakan saja di kolom komentar nanti akan saya bantu sebisanya nah proses memburning bootable nya sudah selesai ini sudah 100% dan silahkan di close saja aplikasi semuanya yang harus teman-teman lakukan jangan langsung cabut ya tapi teman-teman pergi ke pengaturan dan disini ketik otg lagi ya dan dan matikan eh salah nah dan matikan fitur otg di pengaturan nah matikan ya jadi jangan sampai dicabut dulu sebelum dimatikan nanti error datanya setelah gini baru bisa dicabut plastiknya nah atur juga ini selipnya menjadi seperti biasa ya nah begitulah cara membuat bootable flash disk windows 10 di handphone android ya dan nanti akan kita coba ke laptop asus apakah bisa untuk install ulang kayak gitu ya oke teman-teman ya nah ini flash disk yang tadi kita bikin di handphone android ya saya mau pakai flash disk stoshiba ya nah kita colokkan dulu ke laptopnya nah langsung saja kita hidupkan langsung tekan-tekan f2 ya agar masuk bios untuk asus masuk bios itu f2 azer f2 lenovo fnf2 hp f10 ya itu cara masuk cara masuk bios tekan tombol power langsung tekan-tekan f tombol bios nah yang harus teman-teman atur yaitu mengatur bootable nya ya bootable nya ubah menjadi ueve merk flash disk nya toshiba ya ganti menjadi toshiba nah yang ini dan atur juga hard disk prioritas nya menjadi toshiba nah sudah kalau misalkan sudah gini berarti settingan bios sudah sudah selesai ya tinggal tekan f10 untuk menyimpan nanti laptop akan restart seperti ini dan booting pertama ke flash disk nah inilah cara-cara setting bios ya cara-cara setting bios nya nah ini tanda-tandanya sudah bisa booting lewat flash disk ya artinya kita sudah bisa menginstall ulang laptop yang error jadi teman-teman gak usah khawatir lagi ketika laptop nya tidak bisa masuk windows tidak bisa di reset ya kalau misalkan sudah punya bootable usb windows 10 karena kita bisa menginstall menginstall nya sendiri ya nah oke lah ini sudah sukses teman-temannya caranya sudah sudah bagus dan silahkan teman-teman praktekan sendiri jangan takut mencoba dan jangan takut salah ya silahkan mencoba dilihat step by step nya ini terlalu serab terlalu terang ya nah akan saya redupkan nah inilah ini tampilan awalnya teman-teman ya jadi kamu nginstall tinggal di klik next saja kalau ini bebas lah mau windows versi berapa ya nah ini bebas tinggal di next saja nah nanti akan ada tampilan seperti ini tinggal di checklist dan di next lagi nah ini kita tinggal format hardlist ya kalau misalkan mau format dan klik next terus install sepertilah cara nginstall nya ya gampang saya tidak akan contohkan cara install nya karena ini tutorial cara membuat bootable nya ikulah teman-teman untuk tutorial nya mungkin sampai disini saja kurang lebihnya dimohon maaf ya karena saya tidak pandai berbicara jadi misalkan ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar ya cuaca disini sangat panas sekali teman-teman disini disiputa tanggerang selatan ya sangat panas lah ya nah ini suasana toko tempat kerja saya seperti inilah banyak ekstoris ekstoris kalau misalkan teman-teman butuh ekstoris ke tokoastro aja ya banyak ekstoris ekstoris komputer ekstoris game gitu banyak nah itu ada abang kasir sedang ngapain dia oke halo oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi